Pertama, mari kita potong-potong semua buah-buahan busuk ini Ternyata banyak sekali belatungnya ya Tapi gak apa-apa, ini bisa diatasi Setelah buahnya dipotong, masukkan buah busuk ini ke dalam baskom besar Lalu, agar buahnya kembali segar Tuangkan formalin asli perindapan ini Wah, keren banget Aduh, katanya bulan puasa itu bulan yang penuh berkah Tapi kenapa itu gak berlaku buat saya Hari ini yang beli bubur ayam saya sedikit banget Biasanya jam segini udah dapet 500 ribuan Tapi sekarang paling baru dapet 50 ribu aja Dih, gimana ya Sebentar lagi lebaran Belum beli baju lebaran satu pun Jualan malah melempem kayak gini Woi, pak Kamu ini gimana sih Ini kan bulan suci Ramadan Kenapa masih jualan makanan di pagi hari Gimana sih Ya, terus kenapa memangnya kalau jualan pagi-pagi di bulan puasa Emang ada larangannya Emang semua orang puasa, kan ada juga yang gak puasa Ya, tetep aja dong, pak Harus bisa saling menghargai Udah sana pergi kamu Gak boleh jualan di sini selama bulan puasa Enggak, saya gak mau Bapak ini ngeyel banget sih, pak Kalau bapak gak pergi dari sini Saya seret grobak bapak Bodo amat, saya gak peduli Emangnya kamu nyuruh saya gak jualan Mau bayarin semua cicilan saya Mau biayain hidup saya Heh, mikir Hidup kamu aja masih terpaku sama gaji sebulan sekali Ini malah sosokan ngelarang orang nyari duit Kalau kamu mau ngelarang itu Minimal kamu tanggung semua cicilan dan kebutuhan hidup saya Udah sana lebih baik urusin aja kerjaan kamu yang lain Gak usah ngurusin hidup saya Lho, pak Saya ini aparat negara lho, pak Saya berhak ngusir bapak Gak usah berlagu deh kamu Mentang-mentang aparat negara seenaknya aja Tugas aparat negara itu mengayomi masyarakat Bukan malah melarang orang yang cari nafkah Kamu mau nafkahin keluarga saya emang? Bener juga ya Tapi baru kali ini ada orang gak takut sama sapol PP Keras kepala banget memang si bapak satu ini Yaudah, terserah bapak aja deh Saya pergi dulu deh Hidup lagi pusing-pusingnya karena jualan sepi Malah ada aja yang bikin tambah pusing Aduh gimana ini ya Kok jualan orang lain semua ramai Cuma jualanku aja yang sepi Dari pagi sampe sore begini Aku maka disini cuma ada yang beli satu doang Gimana ya cara mengatasi masalah ini Kasian anak dan istriku Kalo pengasihanku sampe turun kaya gini Itu tukang es buah kok rame banget ya Apa rasa es buahnya enak banget? Dahlah males, mending aku pulang aja Gimana ini? Tukang bubur naik haji gak mungkin bangkrut kan gara-gara bulan puasa Mana cicilan mobil masih banyak Helikopter belum lunas Kan malu-maluin kalo semua harta kue ini ditarik lising Gimana pak? Rame jualannya Sepi bu Hari ini cuma laku 6 porsi aja Ini buburnya masih banyak banget Pagian bapak juga sih Udah kaya orang gak waras aja Bulan puasa jualan bubur ayam mana laku pak Bapak tuh seharusnya ikutin tren Terus berinovasi dong pak Kalo bulan puasa begini harusnya jualannya takjil Soalnya itu yang sekarang lagi dicari orang-orang Bukannya bubur ayam Iya 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 bu maafin bapak bu Jangan maaf-maaf aja dong Terus ini gimana cicilan mobil Cicilan helikopter Cicilan rumah juga Mana cukup kalo uang segitu Pokoknya ibu gak mau tau ya pak Bapak harus pikirin gimana caranya buat dapetin uang yang banyak Biar semua cicilan kita ini kebayar Belum lagi ini tuh mau lebaran pak Harus beli baju Harus beli daging Harus ngasih THR juga ke saudara-saudara Kalo gak ngasih THR malulah Yang ada nanti kita diomongin lagi sama orang-orang Ya mau gimana lagi bu Kalo uangnya gak ada gak usah maksain ya Terus emas-emas tabungan ibu Bapak pinjam dulu ya bu Buat bayar cicilan Ih si bapak ngeselin banget sih Kan udah ibu bilang pak Bapak jualan takjil aja Enggak ah Ibu gak mau jual emas-emas ibu Ibu juga gak mau tau Pokoknya kita harus bagi-bagi THR ke saudara-saudara kita Emangnya bapak gak malu kalo kita ketahuan miskin Kan kita udah terkenal tukang bubur naik halji Masa sekarang miskin? Gengsi dong Bener juga sih bu Yaudah Kalo gitu mulai besok Bapak mau jualan takjil aja Tapi takjil apa ya bu? Tadi sih bapak liat ada yang jualan es buah Rame banget Apa kita jualan es buah aja kali ya? Nah ide bagus tuh Yaudah bapak jualan es buah aja Nanti ibu bantu siapin jualannya Yaudah sekarang bapak mau langsung ngechat ulang ngerobak ini Tulisannya mau bapak ganti dari tulisan bubur ayam jadi tulisan es buah Bapak ambil chat dulu ya ke dalam Gimana bu? Udah bagus sebelum gerobaknya Sama aja sih Kan cuma beda warna ama tulisan doang Yaudah sekarang bapak mau isi rat dulu ya bu Besok pagi-pagi kan bapak harus ke pasar buat beli buah-buahan Sama bahan-bahan yang lain juga buat persiapan jualan es buah Huuuh ada-ada aja Mau lebaran usaha malah begini Kan aku juga geng sih dong kalau lebaran gak pake emas yang baru Nanti aku digosipin lagi sama para tetangga yang selalu iri dengan kehidupanku yang mewah ini Hahaha Pak saya mau beli dong buah-buahan buat bikin es buah Saya baru pertama jualan takjil Oh boleh pak Masing-masing buahnya mau berapa kilo ya pak Hari ini hari pertama saya jualan Saya beli 2 kilo 2 kilo aja ya Iya pak Sebentar saya siapkan dulu ya Nah ini pak buah-buahnya Ada buah naga, buah melon, dan juga buah pepaya Semuanya jadi 300 ribu ya pak Oh yaudah yaudah Ini uangnya pak Makasih ya Pak saya mau beli susu kental manis 4 kaleng Gula putih 1 kilo Cup buat es buah 1 pak Sama sedotannya juga ya Iya boleh pak Sebentar Saya siapin dulu ya Ini pak pesanannya Semua jadi 100 ribu pak Ini uangnya Terima kasih pak Bahan-bahan yang dibutuhin buat jualan es buah nanti sore udah ada nih Sekarang pulang Bikin es buahnya Lanjut jualan deh Sekarang mari kita mencari ilmu per es buahan dari negara lain Tapi negara mana ya yang harus saya datangi untuk menjadi referensi jualan es buahnya? Oh iya ke perindapan aja kali ya Di sana kan seruganya kuliner Ya ya bener-bener Aku harus menerat ke perindapan sekarang juga Nah kan bener disini banyak makanan Tapi ada tukang es buah gak ya? Wah ada tukang es buah tuh Rame banget lagi Aku liat dari deket ah Siapa tau aku bisa tiru cara jualannya Acah cah cah Potong-potong buah untuk es buahnya Lalu tambahkan cairan rahasia ini Masukin formalin Lalu kasih esnya deh Dan Syu 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 Acah cah Loh kok buah-buahannya kayak busuk gitu ya? Terus itu ditambahin cairan apa sih? Tanya aja ah Punten-punten mister Itu tadi buahnya itu kayak buah busuk Terus itu dikasih cairan apa mister? Acah cah Acah cah Ini adalah cairan formalin Yang bisa membuat buah-buahan yang sudah busuk menjadi segar Acah cah Wah bagus juga ya Saya beli boleh gak? Buat oleh-oleh Acah cah Tum here ha Boleh-boleh Tapi Cuma ada segini aja Acah cah 300 ribu Kalau mau Iya iya gak apa-apa mister Ini uangnya Makasih banyak Cara membuat es buah Untuk berbuka puasa ala perindapan Punya buah busuk dibuang Janganlah dibuang Lebih baik diolah menjadi es buah yang nikmat untuk berbuka puasa Pertama Mari kita potong-potong semua buah-buahan busuk ini Ternyata banyak sekali belatungnya ya Tapi gak apa-apa Ini bisa diatasi Setelah buahnya dipotong Masukkan buah busuk ini ke dalam baskom besar Lalu agar buahnya kembali segar Tuangkan formalin asli perindapan ini Wah keren banget Buahnya jadi segar lagi Sekarang tinggal masukin deh Susu dan air gulanya Tinggal aduk-aduk Wah semuanya sudah selesai Mari kita jual semua es-es ini Ke orang-orang yang mau berbuka puasa Es buah pakmu Murah meriah Es buah pelepas dahaga Untuk berbuka puasa Yuk bapak ibu es buahnya dibeli-dibeli Ternyata Resep es buah dari perindapan itu memanglah patent Mudah sedikit keuntungannya sangat besar Kalau gini sih melebihi penghasilanku waktu jualan bubur ya Mobil limosinku Mobil Lamborghiniku Kalian akan tetap menjadi penghuni di rumahku Ibu pasti senang tau penghasilan gue segini Uang 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 Aku suka uang Wah pakmu ini kan tukang bubur yang naik haji ya Sekarang jadi jualan es buah pak hajimu Iya betul bu Lumayan cari tambahan buat bekal lebaran nanti Mau beli berapa bu es buahnya Saya mau empat pak hajimu es buahnya Oke saya siapin dulu ya Nah ini es buahnya bu Jadi 20 ribu ya pak haji Mama aku mau minum es buahnya sekarang Boleh gak Iya boleh tapi nanti di rumah ya Di sini malu loh Nanti diliatin sama orang-orang Mau 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 Kan aku gak puasa Ini pak hajimu uangnya Saya duluan ya Woy kamu pakmu Tukang bubur naik haji Pak Hrte beli dong es buahnya empat Kita mau ada acara bubur nih Oke 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 Siap pak Hrte Ini pak Hrte sebuahnya Makasih ya Semangat kamu jualannya Saya mau ngabuburit dong Kemonas Hehehe Dadah Kur 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 Ustaz men ustaz men Ucin Sepira Seru juga ya ngabuburit naik balon udara Iya pak Hrte seru banget ya Kita bisa lebih dekat dengan Monas Ayah Ini kenapa Bangunan tinggi ini namanya Monas Eh Ucin Gimana sih Monas itu singkatan dari Monumen Nasional Bagus kan Iya bagus pak Hrte Gimana kalau kita foto-foto dulu yuk Kita kan baru dakwel Iya bener itu Eh Ucin Fotohin-fotohin saya dong Sipira Sahabat saya Saya sama Sipira kan baru dakwel Ayo 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 pak Hrte Saya foto-fotoin ya Satu Dua Tiga Nah sekarang gantian Sipira fotoin oe ya Amu Ustaz men Amu pak Hrte juga Yaudah yaudah sini Bismillahirrahmanirrahim Enak banget ya Buka puasa di balon udara Samping-sampingan sama Monas Sambil makan es buah Mantep banget deh Ibu-ibu Aku gak mau makan buahnya ah Mau esnya aja Yaudah Nanti buahnya biar ibu aja yang makan Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Wah Enak sekali es buahnya Tapi aku makannya gak pake buah Mau kuahnya aja enak manis Ibu-ibu aku udah selesai minumnya Aku pergi ke masjid dulu ya Mau taraweh Iya Kamu tarawehnya yang bener ya Ibu gak taraweh dulu malam ini Soalnya ibu lagi halangan Yaudah Kalau gitu aku pergi taraweh dulu ya bu Seru juga nih Sinetron aja bisi pira Tapi kok lapar banget sih ya Aku makan dulu ah Sisa buah si adek Nyam-nyam-nyam Loh Kok rasanya pahit banget sih Terus bawa obat juga Loh Kok setelah diperhatiin Dengan seksama kayanya ini buahnya busuk deh Duh Gak bener nih Pak Hajimu Besok saya harus komplain Pak Hajimu Pak Hajimu gimana sih Kemarin saya beli es buah Pak Hajimu Kok rasanya pahit banget Udah gitu bau obat Buahnya juga kayak busuk gitu Aduh bu Jangan semarangan nuduh dong Kalau emang iya Mana buktinya Ya buktinya kan Kemarin saya beli es buah disini Pak Mu Itu mah gak bisa dijadiin bukti Bu Jangan asal nuduh kamu Wih Pak Mu Saya mau komplain Kemarin kan saya buka puasa beli es buah disini Terus perut saya sakit bunyi-bunyi gitu Keruk 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 gitu Itu mah perut Pak RT aja banyak cacingnya Ya juga ya Saya kan belum pernah minum obat cacing Karena kesian nanti cacing di perut saya pada mati Kan kalau gitu jatuhnya saya jadi pembunuh cacing Dosa Gak saya gak lek jadi pembunuh Udah ya semuanya bubar aja Dia gak jualan curang kok Ayo 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 Sudah kuduga Usaku ini gak bakal kebongkar Kok jalanannya sepi banget ya Kayak ada yang aneh gitu Perasaan gak enak ini Aduh siapa sih mereka Udah mau pada dekil-dekil Nyeremin lagi Mau es buah ya Oh iya ini Ini es buahnya Silahkan silahkan Aduh lepasin saya tolong Lepasin saya Jangan Tidak lepasin saya Jangan dibawa Astagfirullahaladzim Fakmoh ini kenapa Dijadikan muhgul yang begitu sih Tolong saya ustad men Saya ditangkap sama mereka Ini gara-gara saya Kasih mereka dagangan saya Saya kan dagangnya pakai buah bosuk dan formalin Tolong saya ustad men Aduh ente ini ada-ada aja Ya kepala suku orang Limba Bolehkah orang ini dibebaskan Kasian dia Aduh maaf ya Bapakmu Hana gak bisa ngelakuin apa-apa Orang Limba ini katanya gak mau ngelakuin ente Ente lagian juga sih Ngapain berbuat sesat gitu Katanya ente ini mau dijadikan Sate Karena sudah berani macam-macam Dengan orang Limba Makanya Fakmoh Janganlah ente berjolong sesat Jadinya kan kena azab Hidup mah yang baik-baik aja Fakmoh Gak usah aneh-aneh ya Ya udah anda pulang dulu Assalamualaikum Aum 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 Terima kasih.